Intro Pemirsa Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melakukan pertemuan koordinasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau Petugas yang mengelola DBH CHT Kabupaten Rakor bagi hasil dana biaya cukai tembakau berlangsung dari tanggal 25 sampai dengan 27 April 2018 diikuti peserta dari Dinas Teknis Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan BPKD di seluruh Kabupaten Kota di Aceh Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Khairil Anwar dalam sambutannya mengatakan dengan adanya dana bagi hasil dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau diharapkan bisa mensecatrakan petani tembakau dan bisa menghasilkan tembakau Aceh yang baik Menurut Khairil, dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan program pemerintah melalui pajak maupun cukai tembakau yang dikembalikan dananya kepada pemerintah daerah Dengan adanya rakor tersebut, diharapkan bisa memantapkan koordinasi sinkronisasi dan harmonisasi antara provinsi dengan Kabupaten Kota dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 yang akhirnya dituang dalam BAB Konsolidiasi Anggaran Tujuan kita lakukan rakor ini adalah bagaimana kita menyamakan persepsi Kita samakan persepsi antara petugas yang ada di provinsi dengan petugas yang ada di Kabupaten Kota Sehingga ke depan kita harapkan bisa meningkatkan kualitas daripada tembakau yang dihasilkan oleh petani-petani di Aceh Yang hasilnya bisa meningkatkan produksi, kemudian juga bisa meningkatkan kesejahteraan pendapatan daripada petani-petani tembakau yang ada di Aceh Pada tahun 2018 Aceh mendapatkan dana bagi hasil cukai tembakau sebesar 19,2 miliar rupiah Dan anggaran sebesar itu bisa meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan usaha bagi pertaniannya Dan untuk tahun 2018 terjadi penambahan status daerah penghasil tembakau Dari tujuh kabupaten menjadi sembilan kabupaten yang mendapatkan alokasi DBH-CHT Yang pengelolaannya berada pada dinas yang memidangi perkebunan meliputi Aceh Besar, Pidia, Pidia Jaya, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Gaya Lewis Serta Aceh Utara, juga Birun Sementara itu Kepala Bidang Perbenihan Produksi dan Perlindungan Perkebunan di Stambun Aceh Azanuddin Kurnia mengungkapkan penambahan daerah yang menghasilkan tembakau di Aceh Dengan sendirinya petani tembakau tersejahterakan Nah untuk itu saya berharap kepada kita semua tetaplah bersemangat untuk meningkatkan produksi dan utilitas Serta bagaimana mempertahankan motor Nah harapan kita anggaran yang ada sekitar tahun ini 19,2 miliar untuk seluruh Aceh Mulai dari provinsi sampai 23 kabupaten kota ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin Jadi bagaimana kita bisa memacu peningkatan produksi ini dengan menambah petani-petani tembakau Jadi ini juga bagian dari alternatif development Ada pun arah sumber yang dihadirkan Dari Direkturat Jenderal Perimbangan Anggaran Kementerian Keuangan RI Kabit Perbenihan Produksi dan Perlindungan Perkebunan di Stambun Aceh Bapeda, DPKA, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Pembukaan rakor tersebut juga dihadiri Kabit Perbenihan Produksi dan Perlindungan Perkebunan di Stambun Aceh Azanuddin Kurnia Abdul Hadi dan Faisal, Aceh TV